Sub indo by broth3rmax 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 yang selama ini berbuat kerusuhan dan malah petakah. Aku sudah menyesali semua perbuatanku, Sarinten. Dan aku sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi, aku rasa kita tidak perlu lagi bermusuhan. Justru kita harus bersatu untuk melawan si Lampir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata dia seorang penari ronggeng. Gerakannya luar biasa. Mungkin sekaranglah saatnya aku pergi dari sini. Aku tidak mau membebani siapapun. Tidak baik pergi dengan pikiran yang kusut. Aku tidak ingin membebani siapapun, termasuk kamu. Aku tidak merasa terbebani, malah aku ingin kamu menemaniku ke istana. Lusa aku diundang ke istana, untuk menghibur saat Gusti Jagalaga dinobatkan menjadi Maharaja Sandiakala. Tidak. Aku tidak mau ikut. Kenapa? Bukankah semua orang sangat senang berkunjung ke istana? Tapi aku tidak. Justru aku sangat muak dengan menghuni istana. Apa kamu punya masalah lalu yang buruk dengan keluarga istana? Tidak. Tidak mungkin perempuan sepertiku berhubungan dengan keluarga istana. Lalu apa salahnya kamu ikut? Nanti aku bisa mengenalkan kamu dengan Gusti Jagalaga. Apa kamu mengenal Gusti Jagalaga? Bukan cuma kenal. Aku sering bertemu dengannya. Karena Gusti Jagalaga selalu menonton pertunjukanku. Apa kamu mencintainya? Siapapun juga pasti akan jatuh cinta dengan Gusti Jagalaga. Semua tenagamu sudah pulih kembali, Sayu. Kamu juga, Sawitri. Kurang saja. Kenapa, Mak Alampir? Ratu Geni dan Nenek Geneng itu ternyata mati hidup. Komba gambil komplek. Mantas. Apa yang harus kita lakukan, Mak? Kita harus musnahkan dia sebelum penobatan. Karena dua perempuan peyok itu justru sangat membahayakan kedudukanmu, Jagalaga. Kalau begitu, kita harus segera menghadapi mereka, Mak. Kita temui mereka, Mak. Iya. Kita musnahkan mereka sebelum melaksanakan penobatanmu. Aku akan mencari cucuku, Arya. Sebelum aku menentaskan dendamku sama Lampir dan Jagalaga. Kamu yakin, Sarinten, cucumu masih hidup? Perasaanku mengatakan seperti itu. Tapi aku tidak tahu dia terlempar ke mana. Perasaanku mengatakan seperti itu. Tapi aku tidak tahu dia terlempar ke mana. Dia terlempar ke neraka. Keinginanmu untuk bertemu dengan Arya akan terkabulkan, Nenek Pelti. Kalian akan bertemu di neraka. Jangan sombong, Lampir. Aku yang akan mengirimmu ke neraka. Dan kamu, Jagalaga. Kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu lakukan terhadap anak dan istri kamu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton